Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Aryanto Tutor Ya di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan itu Bagaimana cara membuat kompor dari kaleng bekas seperti ini teman-teman Nah, untuk itu tonton terus video ini sampai akhir Biar kalian tahu bagaimana cara membuatnya ya Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Langsung saja Untuk itu kita lubangin dulu teman-teman Lubangin kecil seperti ini ya Dan juga kita potong di bagian samping-samping lubangnya ya Kita potong seperti ini dulu ya Terima kasih telah menonton! Nah, setelah itu kita lubangin juga di bagian atasnya seperti ini teman-teman Ini lubangin kecil-kecil ini supaya apinya bisa menjelar ke atas nantinya ya Kemudian kita siapkan kapas Lalu kita gulung-gulung seperti ini Ini nanti kapas ini gunanya buat sumbu teman-teman Kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi ya Seperti ini Kemudian kapasnya kita taruh ke dalam Dan kita tekuk ke dalam seperti ini Tuh, sudah jadi teman-teman Kemudian kita kasih minyak goreng Atau dikasih minyak goreng bekas juga gak apa-apa teman-teman Itu malah bagus ya Lalu kita nyalakan sumbunya Dan kalau sudah seperti ini sudah kelihatan panas sekali teman-teman Kemudian kita kasih penggorengan ya Penggorengan kecil Sama minyak gorengnya ya Sudah kita kasih Kemudian saya punya sedikit kacang Kita goreng saja disini Nah kita goreng Dan gak Gak perlu waktu lama ya Warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan teman-teman Itu artinya kacangnya sudah benar-benar matang ya Tuh Teman-teman juga bisa buat menggoreng telur Bisa menggoreng Atau menggoreng apa saja teman-teman Tuh, sudah matang ya Oke, semoga bermanfaat Dan terima kasih